android go, kenapa sampai sekarang android go masih menjadi misteri gunung merapi? kenapa sampai sekarang tidak ada perkembangan dari android go? dan kenapa tidak ada customer yang dibuat dari kode sumber android go? padahal android go adalah versi android yang paling ringan dari semua jenis android termasuk android 1. mungkin di antara kalian pasti ada yang punya pikiran seperti itu. sudah menemukan jawabannya? apa pun? tidak mendengar? belum kita bahas sekarang, tali gun karet kolor, seduh kopi tanpa gula, dan gas cek 1x3, 1x3 oke, balik lagi dengan mamang yang paling ganteng, siapa lagi kalau bukan? mak ojan, seorang pemuda pengangguran yang banyak tingkah oke, jadi di video sekarang saya akan membahas tentang android go sebelum lanjut ke video nya, mumpuk kalian lagi di depan layar dan tidak lagi apa-apa, mending di pencet dulu tombol sub care cap yang ada di bawah oke, sudah? news seperti yang sudah saya bahas di menit awal, kenapa android go masih menjadi misteri? kenapa android go tidak diterapkan di custom rom? memang ada apa dengan android go? jadi awal di rilis nya android go pada tanggal 5 desember 2017 tujuannya yaitu untuk hp android entry level atau bahasa jawa nya low device nah android go ini adalah sejenis sistem operasi yang paling paling ngeringan dari semua sistem operasi urutan dari sistem operasi android yang pertama adalah stok android ya kalian pasti tahu lah, stok android adalah pure android dari google terus yang keduanya adalah android one nah untuk android one sendiri masih di jalankan oleh pihak google tapi di khususkan untuk perangkat android tipe low end sampai ke mid rank bahasa lainnya adalah hp android kelas buduk sampai hp android kelas mending ya daripada tidak punya terus yang terakhirnya adalah android go edition nah untuk android go edition sendiri masih di jalankan oleh pihak google juga dan di khususkan untuk hp kelas low end atau hp buduk dengan kapasitas ram 312 megabyte sampai ke 1,5 gigabyte saja jadi urutan nya dari sistem operasi android itu hanya ada 3 saja sekarang pertanyaan pertama, apa itu android go? aduh, tidak perlu panjang-panjang ya android go itu adalah sistem operasi paling ringan dan paling enteng termasuk sistem operasi tercepat di hp android kalau misalkan kalian menggunakan sistem operasi android go maka kalian hanya butuh waktu 1 detik saja untuk membuka sebuah aplikasi bagaimana tidak cepat? sedangkan untuk sistem operasi android yang sekarang untuk membuka sebuah aplikasi saja bisa membutuhkan waktu 3 detik sampai 5 jam nah aplikasi dan sistem yang ada di dalam android go itu sama seperti aplikasi dan sistem yang ada di stok android perbedaannya hanya dari ukuran semua aplikasi yang ada di sistem operasi tersebut ukuran aplikasi nya itu 3 kali lipat lebih kecil dibanding stok android dan ukuran case nya pun sangat-sangat kecil oke sekarang sudah pahamkan apa itu android go dan next lagi kenapa android go masih menjadi misteri dan tidak diterapkan di sistem android yang sekarang? jawabannya ada 2 yang pertama adalah ram dan yang kedua adalah stability atau kestabilan nah kenapa masalahnya harus ram? mungkin kalian sebagai pecinta android yang sungkem sama android sampai selonjoran sudah tahu dan sudah benar-benar hafal android jaman sekarang itu ram nya sudah pada besar dari mulai ram ukuran 2gb sampai ram ukuran 12gb mungkin hp yang sekarang ini lo pegang itu ukurannya 12gb dan untuk hp android terbaru di masa mendatang pastinya ram nya akan semakin besar lagi jadi pertanyaannya apakah kita masih membutuhkan android go? tidak kan? ya meski tidak semua pasukan sabun pegang hp android yang ukuran ram nya itu 3gb masih banyak banget tuh pasukan sabun yang pegang hp android dengan ukuran 500-1gb tapi hp android itu cuma dijadiin coklat aja atau buat baledog hayam anumodol di nateras sisanya cuma di charge sampai baterai nya meledak boro-boro kan mikir android go? yang kedua nya adalah stabilitas ya meski android go ini dikeluarkan oleh google dan termasuk os android tercepat di dunia bahkan bisa melewati kecepatan cahaya tapi android go tidak sesetabil stok android banyak banget keluhan dari pengguna android go mengalami aplikasi sering tertutup sendiri dan bahkan tidak bisa dibuka kendala nya karena ukuran aplikasi terlalu kecil ya meski beberapa fitur itu sudah dihilangkan di dalam sebuah aplikasi dan aplikasi nya juga sudah dioptimalkan tapi tetap saja masih sering terjadi tertutup sendiri karena terlalu kecilnya ukuran memori di setiap aplikasi kalian bayangkan saja satu aplikasi google dengan ukuran memori standarnya adalah 181mb sedangkan untuk ukuran memori google go yaitu 6,8mb perbedaannya saja sudah 174,2mb benar-benar jauh banget kan selanjutnya yang terakhir kenapa android go tidak diterapkan di custom rom ya sebenarnya kalian sudah tahu jawabannya jawabannya ada di nomor 2 tadi yaitu ram dan stabilitas os sekarang begini kalian tahu kan custom rom yang basis cm contohnya adalah lane egg os paranoid android pacman dan masih banyak lagi custom rom masih cm yang begitu simpelnya begitu buriknya dan begitu datarnya masih tidak stabil kita sering banget ngerasain bug yang macam-macam contohnya adalah wifi error hotspot tidak bisa dinyalain jaringan naik turun ke color tanpa karet dan masih banyak lagi bagaimana kalau misalkan kita terapkan android go di custom rom silahkan kalian nilai sendiri intinya android go di zaman sekarang ini masih aktif dan masih digunakan untuk beberapa hp android contohnya sekarang sudah ada android go 12 untuk lebih lengkapnya bisa kalian cek sendiri di google jadi sekarang kalian sudah tidak penasaran dengan istilah android go dan kenapa android go tidak diterapkan di hp android zaman sekarang di video selanjutnya saya akan share bagaimana caranya setting android zaman sekarang serasa menggunakan android go tapi stabil makanya manfaatkan jempol kaki biar tidak ketinggalan info selanjutnya karena videonya hanya tayang selama 24 jam saja sepertinya sudah cukup apa yang sudah saya jelaskan tentang android go edition kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan kalian tulis saja di kolom komentar dan jika ada kesalahan dalam penjelasan yang ada di video silahkan kalian perbaiki atau bisa kalian tambahkan juga oke thank you sudah nonton sampai habis bang ojanya harus pamit soalnya ditungguin sama andy katanya mau ngajak apa ya mandi bareng sampai ketemu di video selanjutnya thank you hee hee boy